Baik Pak Benny, kemarin kita melihat tayangan launching ya Dirilisnya kebijakan yang sangat pro dengan pekerja migran Indonesia Saya menjadi tertarik untuk mewawancarai Pak Benny ini Karena ternyata dibalik itu ada juga program besar sebenarnya Tidak hanya tentang kebijakan yang akan nanti kita ulas lebih lanjut ya Pak Benny Tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran kita di luar negeri Tetapi ternyata ini adalah rangkaian besar program dari BP2MI Yaitu memerdekakan pekerja migran Indonesia Mungkin bisa jelaskan satu persatu rangkaian dari program besar ini Pak Benny Terima kasih Mas Indra, ini bulan kemerdekaan, kita memperingati kemerdekaan ke 76 Tapi jujur harus kita akui bahwa pekerja migran Indonesia belum merdeka sepenuhnya Merdeka seutuhnya, sebagaimana yang menjadi tentu harapan para funding father Makna kemerdekanku sendiri atau apa yang diharapkan dan menjadi cita-cita Bahkan mimpi setiap pekerja migran Indonesia Hingga hari ini apa yang disebut perbudakan modern masih terus terjadi Apa yang saya katakan bahwa PMI belum merdeka Penempatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kecil Mereka yang disebut sindikat, bandit, mafia Sayangnya sekalipun ini kelompok kecil mereka di-backingi oleh Oknum-oknum yang memiliki atributi pekuasa Nah dampak resiko dari penempatan ilegal ini Sebagian besar mereka mengalami tindakan-tindakan eksploitasi Baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar Karena memang tidak pernah diikat oleh kontrak apapun Pemutusan hubungan kerja secara sepihak Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diperjualbelikan Kepada majikan-majikan yang lainnya Diperdagangkan, majikan yang satu bosan Di tahun pertama dia bisa dipindah dan dijual ke majikan yang lain Bahkan juga mereka di eksploitasi secara tenaga Banyak pekerja kita yang bekerja hingga 20 jam Hingga 22 jam bahkan Dan tidak sedikit para pekerja migran Yang bekerja di laut lepas Mereka yang disebut ABK Jika ada masalah kekerasan di tengah laut Meninggal kemudian mereka dilarungkan Jenasahnya di tengah laut Untuk menghindari masalah hukum Nah di luar mereka yang mengalami resiko eksploitasi Dari perdagangan orang, perbudakan modern Mereka juga dijerat oleh mafia dan sindika Trastek Ijon Rente Para pekerja migran adalah mereka yang hanya memiliki mimpi indah Satu saat mereka meninggalkan kampung halaman Keluarga tanah air untuk bekerja Hasil pekerjaan itu diharapkan mereka menjadi tabungan Ketika mereka kembali ke tanah air Itu bisa digunakan sebagai modal ekonomi Tapi boro-boro membawa uang dari hasil tabungan dan pekerjaan mereka Karena mimpi indah mereka sesungguhnya Itu sudah dijarah, dirampok jauh sebelum mereka berangkat ke luar negeri Dengan cara apa? Karena mereka hanya punya mimpi Mereka tidak punya uang untuk modal bekerja Modal bekerja ini kan sangat dibutuhkan untuk mereka, calon pekerja Mengikuti semua tahapan dan proses Misalnya terkait persyaratan-persyaratan jati diri Dari mana mereka punya uang untuk mengurus paspor Mengurus pisah Dari mana mereka punya uang untuk membiayai pelatihan yang harus mereka ikuti Dari mana mereka butuh biaya transportasi dari rumah ke tempat penampungan Belum lagi untuk biaya makan dan minum selama di penampungan Dari mana mereka butuh biaya untuk mereka bisa memeriksakan kesehatan Karena harus ada sertifikasi dari kesehatan itu Dari mana mereka harus mendapatkan sertifikasi, kualifikasi, dan kompetensi Dari mana mereka punya uang untuk membeli tiket berangkat ke negara penempatan Nah itulah yang disebut modal bekerja Nah selama ini banyak pihak lembaga-lembaga keuangan, kooperasi simpan pinjam Yang prakteknya, Ijon Rente, meminjamkan uang ke mereka Dengan bunga mencapai 28,8% yang tertulis Tapi sesungguhnya bisa sampai 40-60% Bunga yang diberikan dan dibebankan kepada pekerja Nah ketika mereka bekerja di luar negeri Otomatis prakteknya 6-8 bulan mereka tidak bisa menerima gaji Karena langsung dipotong atas pinjaman dengan bunga yang sangat besar tadi Sehingga selama 6 bulan atau 8 bulan mereka tidak menerima gaji Tentu mereka butuh uang Minimal untuk sekedar pegangan selama mereka menerima penempatan Atau uang yang mereka butuhkan Sebagaimana yang dijanjikan untuk mereka bisa mengirim ke anaknya Ke keluarganya setiap bulan Akhirnya apa? Mereka terjebak pada pinjaman kedua Mereka terjebak pada pinjaman ketiga Sehingga siklus Ijon Rente ini akhirnya Menyengsarakan para pekerja migran Ya mereka hanya keluar keringat Keluar darah Keluar air mata Dan ketika kembali mereka tidak memiliki apa-apa Nah inilah yang kita ingin Lawan semua praktek kejahatan Tidak pekerja migran Indonesia Siapapun saya katakan di belakang mereka Siapapun yang membackingi mereka Negara tidak boleh kalah Negara harus hadir Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus Bantuan biaya hidup Program magang Penyaluran dunia kerja Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh